Berikut curhatan dan keinginan warga Kampung Tuarempang ke Kapolresta Barelang dan Danding 0316 Batam. Warta Kepri, Ko, Aidi, Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho 3N, SH, SIK, MH dan Dandim 0316 Batam Letkol Infantri Galih Bramantio menggelar curhat Kamtid Mas bersama tokoh masyarakat Rempang Galang, Kota Batam bertempat di bertempat DRM Simpang Rezeki, Kecamatan Galang Kota Batam. Senin, 28 Agustus 2023. Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho 3N mengatakan silaturahmi kami di sini bertujuan untuk mendengar langsung permasalahan yang sedang terjadi. Silahkan sampaikan pendapat dan kita akan sampaikan ke pemerintah. Kami di sini TNI Polri berpihak kepada masyarakat, ucap Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho 3N. Pendapat pertama disampaikan Ibu Juni Sihombing dari Kecamatan Galang mengatakan agar permasalahan lahan tahun 2004 tolong disidak kembali. Selanjutnya Pak Suardi yang mengatakan tidak ada kejelasan pengembangan dan pemerintah dan tidak menganggap kita di sini, karena YG ikut adalah pihak pemerintah saja, menjadi keresahan kami adanya oknum YG memasang patok lahan di kampung kami, tanpa izin. Harapan kami segera mungkin wujudkan keinginan masyarakat, kami tidak mau ada relokasi, ini sudah harga mati, dan mohon agar aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan agar sesuai tupoksi. Kami persilahkan masuk pengembangan namun kampung kita jangan digusur, kita lakukan pembelokiran karena jika dipaksa dilakukan pengukuran akan timbul konflik, sehingga kami takut pada saat sudah diukur lahan kita menjadi hilang dan akan timbul tumpah darah, BP Batam agar menunjukkan juga surat kepemilikan lahan. Penyampaian Bapak Grisman mengatakan saya sebagai perwakilan dari keramat ingin menjelaskan kenapa saya sampai ke Jakarta, karena di sini tidak ada keadilan. Kampung tua sudah ada hampir satu abad sehingga jangan direlokasikan. Wilayah Batam mungkin tidak ada 5% dan untuk masyarakat kampung tua kita sudah 4 kali ikut pemilu namun pada saat ini dalam pembahasan relokasi di Rempang Galang seolah tidak ada masyarakat yang hidup di sini. Pemerintah daerah kota Batam tidak pernah memberikan info kepada pusat bahwa ada kampung dan penduduk dan saya rasa presiden kita tidak tahu. Pengembangan di luar kampung kami persilahkan namun harus ganti untung, ucap Bapak Grisman. Penyampaian BPK Sani mengatakan dalam perundingan di BP Batam kemarin di luar kampung tidak mendapat ganti rugi. Di akhir pertemuan Kapolresta Barelang menghimbau kepada masyarakat Rempang Galang, silakan sampaikan aspirasinya melalui wadah yang ada dan dimohon kepada masyarakat Rempang Galang jangan mudah percaya isu-isu yang yang tidak benar atau provokator yang tidak bertanggung jawab. Editor, Deddy Suwada